Sengaja dibolongin gini, apa tadinya nggak bolong? Nggak, nggak disengajain Udahnya bolong sendiri Oh ini kageser gitu ya? Lihat deh ini bolong banget Pumsalam Oh ini Ini adek Udah selesai deh seselahnya Iya Ya ampun Iya, iya Kamu kemana, gimana Sekolah? Ranking berapa? Ranking 2 Oh iya? Serius? Serius pak? Iya Jagoan eh Ranking 2? Wah hebat Ini mau berangkat langsung Iya hati-hati ya Waalaikumsalam Eh bang Aden Eh Bang Aden sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak ini kenalin pak, ini temen saya Pak Aden pak saya Ini Aden Ini Pak Agon Ini Nijar Aden Satu yang lagi coba Siapa coba gitu Siapa coba Iya Lagi foto-foto pemandangan disini bagus-bagus ya Iya banget Ini sama kayak saya Lagi pengen lihat daerah Cimande Makanya buat temen-temen juga Betul Video-video-in Udaranya juga enak Enak banget Ben Ibu mau ngemerjain layangan ya Sama di dalam Oh ibu mau buat layangan Iya iya Aku boleh ikut Boleh Boleh ya Ya boleh Nah kalau bambu kemana Kalau mau motongin itu bambu Saya bantuin ya pak ya Oke Boleh Ayo iya 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 iya. Ini si layang-layang Oh coba lihat Bu Emma udah lama? Lama Buat beginian udah berapa lama? Udah 4 tahun Cuman 500 biji segini Cuman 500 biji? 500 biji tuh berapa lama buatnya ibu? 1 minggu lebih 1 minggu buat 500 ini? Iya 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 Dijualnya kemana bu? Dijualnya ada itu bosnya Oh ada bosnya disini Oh ada bosnya disini Terus dijualnya persatuan ini atau gimana? Kalo seribu batang gitu Udah beres segini Cuman 80 ribu Bu Emma disini udah Udah lama? Disini mah udah 10 tahun Oh disini? Iya Kalo hujan Kabucoran Masuk kata bu? Kalo misalnya angin gede gitu? Iya angin yang itu ada angin yang besar gitu Ada itu hujan kesini masuk Iya soalnya kaya nggak ada lápis-lapis lainnya gitu ya bu ya Ada ada Nih kaya penemunya itu agak lumayan Agak lumayan bolong-bolong Ini juga bu nih ya Yang disini juga Engkak kaget dan Ya Allah, ya Allah. Gak apa-apa ya, ampunnya ya. Gak cuman kaget. Ada bolong-bolong yang banyak. Bolongnya, pinggirannya, yang bawahnya, yang atasnya, ada bolong-bolong. Ini gak dibenerin, Bu? Enggak, gak punya modal yang gak benerin rumahnya. Ini udah lama, bolongnya gini? Lama, udah lama. Saya bantu dari sini. Lapas! Aduh! 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 Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah itu banyak semutnya, Pak. Ini ketimbangan lagi, Pak. Gak kasih tau itu, maaf aja, Pak. Iya, iya, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Udah, gak apa-apa. Jangan, biar ini. Aman, aman. Sekarang kita yang penting, motong bambunya, Pak. Ini ukurannya gimana, Pak? Udah, kalau memotong mambu. Ukurannya ini atau nada? Oh, udah. Udah, siap. Ini juga banyak serabut-serabutnya, Pak, ya? Iya, iya. Ini serabut gatel, nih. Hati-hati, itu banyak itu, banyak curi. Oh. Coba ajarin saya, Pak. Oh, iya. Gimana, Pak? Gimana, Pak, caranya? Iya, iya. Berat, Pak? Iya, berat. Nah, ini udah entengan, nih. Emang Bapak dulu sekolah cuma 2 tahun? Iya. SMA 2 tahun? Iya. Kenapa? Ya, soalnya kan nggak mampu sih ngelurusinnya. Tapi anak-anak Bapak semua sekolah? Alhamdulillah sih, sekolah cuman sekarang juga baru yang ke SMP cuman satu, yang lainnya cuman SD. Jadi anak Bapak semuanya nggak ada yang lulus SMA? Enggak. Yang ke SMP juga cuman baru itu anak yang keempat. SD juga nggak lulus. SD nggak lulus? Enggak. Cuman sampai kelas 4, kelas 5, ya udah. Rp Tidak Spek Ladan, Rp Tidak Spek Ladan, Rp Tidak Spek Ladan, Tidak Spek Ladan, saya nunggu ke SMP dan Dapak Spek Ladan. Berat, Pak, sejak 5, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 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 10, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 14, 11, 10. Ya, mudah-mudahan aja sih, nanti kalau ada milik dari Tuhan itu pasti dibayar saya sih. Nah itu kalau misalnya nggak dibayar, berarti si adek nggak bisa lulus dong? Nggak bisa lulus, mungkin udah aja sampai situ. Silap, ini apa Bu? Ini kasur ibu? Iya, kasur ibu. Cuman segini kasurnya. Ini ibu sama bapak? Sama bapak, sama anak-anak, yang kedua sama Rani dan Ijar. Ini emangnya cukup, Bu? Kalau cukup nggak cukup, dicukup-cukupin. Ini aku aja nggak cukup, kayaknya aku cuma cukup berdua, yang badannya segede aku, karena badanku besar ya. Ini emang sengaja dibolongin gini, apa tadinya nggak bolong? Aku nggak, nggak disengajain, hanya bolong sendiri. Oh ini kageser gitu ya? Iya, kageser. Lihat deh, ini bonggung banget soalnya. Tapi ibu gimana, maksudnya anak-anak ngeliat kondisi kayak gini, maksudnya ibu? Kalau sedih, ini diambil biurakig apabilisika dia yang kamu buat yang lebih baik, maksudnya ibu gimana, maksudnya ibu gimana dan allu kamu? Ini adalah maksudnya. Ini sudah wajar mea kalau kamu buat kondisi, maksudnya ibu gimana, maksudnya ibu mikrofononun. Senangnya diambil bisa kerja segi teman-anak untuk kamu buat kondisi kayak gini. Terima kasih. Kita lihat kondisi rumah bapak nih. Pak ini udah ditambel-tambel pak. Iya kalau nggak ditambel kan ini anjing juga bisa masuk. Ini kalau sewaktu-waktu bisa roboh loh pak. Iya pasti. Ini gimana lagi tuh loh. Ini juga. Ini udah rapuh ini pak. Nih tuh. Iya udah pada rapuh hampir semuanya lah. Ini bolong gede banget. Iya. Ya Allah. Ini apaan pak? Bisa kebuka begini. Ini orang bisa masuk pak nih. Tuh lihat nih tuh. Iya orang bisa masuk. Bapak lagi tidur. Bisa masuk luat sini. Tuh. Tuh pak saya balik lagi ke sini kan. Iya. Ini bahaya banget. Ya abis kan. Gimana gue bocolin rumah. Buat makan juga susah. Ini saya hitungin pak. Dari depan sampai ke belakang aja. Ada sekitar lima sampai sepuluh titik yang bolong loh pak. Iya emang tapi kan belum punya miliknya. Sipas sini pak hujan pak. Ini udah mulai hujan di sini. Kita lihat lagi pak. Sipas sana pak. Tuh ini aja ujung ini udah. Lobang lagi aja pak. Iya ini. Jadi ibu tadinya tuh ibu di sini. Yang dulu di sini. Tidurnya. Tapi kalau misalnya kayak grimis kayak gini. Kalau gak terlalu besar dia gak tampias ke dalam ya bu. Iya. Kalau suka pak. Pada bolong. Tidur. Terima kasih.